Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin baiklah sahabat al-karim dalam pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mengenai sepatu serbaguna kelim dan neci sepatu kelim atau yang lebih sering kita kenal sepatu lipat atau lipatan sedangkan neci dalam hal ini menggunakan sepatu kelim hasilnya berupa lipatan namun digulung dengan setikan zigzag yang lebih dikenal dengan nama neci atau rollbiz hasil jahitan ini hanya bisa dihasilkan pada mesin jahit yang berfitur zigzag sedangkan pada mesin jahit hitam dan high speed hanya lurus saja untuk lebih jelasnya Mari kita belajar bersama 1 sepatu kelim klasik sepatu jahit ini hanya bisa dipakai untuk mesin jahit klasik penggunaannya menurut saya agak susah kecuali bagi yang sudah mahir dua sepatu kelim wosuk sepatu jahit ini selain bisa dipakai pada mesin jahit hitam juga bisa dipakai pada mesin jahit portable lebih mudah digunakan karena terbuat dari stainless steel sehingga lebih licin dan aman untuk semua kain tiga sepatu kelim neci sepatu ini bisa digunakan di mesin hitam mesin portable maupun mesin jahit high speed namun dalam penggunaannya membutuhkan alat bantu yaitu lausang untuk digunakan pada mesin hitam dan portable sedangkan hiksheng digunakan pada mesin jahit high speed atau mesin jahit portable model lama dengan gagang sepatu lebih tinggi 4 sepatu jahit kelim hikspit hanya bisa digunakan untuk mesin jahit hikspit saja ada beberapa macam ukuran sepatu kelim ini mulai dari 1,16 mm 2 mm 2,5 mm dan seterusnya sampai 4 mm sekarang saatnya kita belajar bersama mesin hitam klasik pertama kita jahit sekitar 5 setikan dengan jarak yang sangat dekat seperti video ini kemudian kita potong sisa benang cukup panjang untuk pertolongan jangan lupa bagian pojok dipotong supaya lebih mudah masuk ke keliman sepatu oke mari kita coba caranya seperti ini terus jahit pelan-pelan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masih gagal karena memang agak susah untuk memakai sepatu ini selanjutnya sepatu jahit walsum kelim lakukan hal yang sama dengan menjahit kurang lebih dimastikan sisakan benang untuk memasukkan ke sepatu kelim perhatikan video ini ya kemudian jahit pelan-pelan sampai selesai selesai lumayan berhasil hasilnya seperti ini selanjutnya sepatu kelim neti tetap sama kita ganti dulu sepatunya dengan sepatu kelim neti dengan alat bantu lausang selamat menikmati oke jahit pertolongan sebanyak 5 setikan biarkan sisa benang untuk bantuan memasukkan kain ke keliman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita masukkan kain ke sepatu kelim dengan cara seperti ini kemudian kita jahit pelan-pelan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati